Intro Sejumlah warga Kelurahan Tambak Reja Kecamatan Cilacap Selatan menggelar aksi protes kepada pemerintah Kabupaten Cilacap atas lambatnya penanganan sampah kiriman yang menumpuk di sepanjang sungai Bleder. Sedikitnya ada 4 RW yang terdampak yakni RW 6 hingga 9. Banyak diantara ibu rumah tangga ikut menggelar aksi protes di sekitar lokasi sungai dengan membawa berbagai tulisan terkait aspirasi warga terdampak akibat pencemaran sungai yang sudah terjadi sekian lama dan belum ada penanganan serius dari pemerintah setempat. Warga meminta kepada pemerintah untuk membuatkan jaring penghalang sampah yang permanen dari baja agar sampah dari mora sungai yang asalnya dari laut tidak terbawa arus rop air laut. Sebelumnya warga juga telah mengirimkan proposal kepada pemerintah yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air namun hingga kini belum ada tindakan. Kini sampah yang menumpuk semakin parah. Warga sudah tidak sanggup lagi membersihkannya setiap hari. Kondisi air sungai sudah berubah menjadi hitam pekat. Selain menimbulkan bau tidak sedap, berbagai penyakit juga mulai menyerang warga seperti gatal-gatal. Mereka khawatir akan timbul berbagai macam penyakit lainnya. Ya kalau batuk-batuk itu batuk-batuk, batuk-batuk, katal-katal, batuk-batal itu banyak yang kena itu. Karena ya sudah lihat sendiri seperti ini untuk sungai memang banyak sekali sampah. Ini di sini Pak, saya tadi lihat melewat Jalan Kelowih lebih parah lagi. Ada tengkotok, ada sampah, sudah nutup ke jembatan. Dan selama ini memang dari pemerintah belum ada tindak lanjutnya lah untuk kebersihan lingkungan sini. Jadi saya harapkan itu memang sekali lagi untuk peduli dengan lingkungan kita itu Pak, supaya bersih dan tidak ada penyakit apapun. Kita punya kemarin perencanaan untuk mengantisipasi sampah yang memang kiriman setiap pada waktu rok, air laut, pasang itu. Kita ingin ada mengajukan usulan sebenarnya, itu penahan sampah yang ada di dua titik awalnya kita. Pertama yang di jalan ini, Sirkaya, di jembatan buat konstruksi untuk menahan sampah, kiriman pada waktu musim penghujan. Kemudian pada waktu musim rok, pasang, air laut, kita ingin yang di RW 5 sana, di bonsayur lah ya. Bonsayur itu ada penahan sampah yang dari laut itu gitu kan. Karena memang karakteristiknya kemarin sih bertanya, kenapa sampah-sampah sungai kok di ujung? Memang kalau air pasang itu ya di ujungnya, bukan di tengahnya, kayak ombak laut itu kan. Ombak laut itu kan, ombak sampah bukan di tengah, tapi di ujung. Nah pada waktu pasang itu kan sampah kebawa duluan, tapi pada waktu surut itu tidak terbawa lagi ke laut itu. Jadi ditinggalkanlah di sini. Warga berharap kepada pemerintah agar secepatnya menanggulangi terkait masalah sampah kiriman ini agar terhindar dari ancaman penyakit sehingga lingkungan menjadi sehat dan bersih. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!